hai 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 jalan eges lewat sawah melakukan ini toh habis hujan lagi woyo woyoo mihihi mihihi muleku hai hai ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Master Golden guys Kali ini Kita sore hari Ini udah dan asar Ini baru jalan ya Harus melewati Galangan koyong ini Siwa Nah ini Itu teman-teman udah pada Di depan ya Kita membolang disini guys Ini Gimana ya ceritanya ya Bingung ini Ini seharian Niatnya mulang dari pagi Ya kita Ke daerah utara Mampir ke teman-teman Eh di teman-teman Hujan guys Alhasil ngobrol-ngobrol ya Begitu Apa reda Kita mau keluar Hujan lagi Mampir lagi ke teman-teman yang satunya Sampai sore guys Sambil bicara waktu Sambil kontrol batu Kontrol batu gini Banjur apa Hmm Mudah itu ngisor Kepenak Bikano Sambil kontrol batu Saya kan ngecek-ngecek batu teman-teman Teman-teman guys Siapa tau ada yang masuk Bisa dikondisikan Atau bahasanya bisa tak ambil Ya dengan Akad jual beli juga Jadi saya juga ngepul batu-batu Ya Yang Sedang tarik di saya sendiri Ya seperti itu Ini teman-teman semua Ada itu ada yang Kesungit Jaketan Kayak ini Gang motor Ya Bodohnya ini padakan rumah guys Pada kademen aslinya Seperti itu bunyinya Wih ini kali habis banjir ini guys Coba guys kita turun guys Bismillah Sunginya habis banjir ini Sampahnya sampai naik ke atas Udah lama sekali kita gak Mbolang disini ya Ini sampah nih Disini sampahnya naik Semua ya Udah lama banget kita gak Mbolang di posisi ini guys Di area sini Karena kemarin-kemarin Saya mbolang itu Ya fokus ke Palumbino ya Ke Susaki ya Kali ini kita turun kesini Wih lihat sampah banjirannya ini Ini banjir ya Banjiran Wow ini guys Mantap sekali kita turun disini Kenapa kita turun disini Karena tempat inilah Yang kadang keluar aneh-aneh Oke kita lanjut dulu guys Ini masalahnya baterainya minim Jadi biar gak terlalu lama Oke lanjut Ini temun Pembolang Susaki semua ya Belum ada diantara mereka yang Mbolang Akik Jadi Pencinta batu Tapi berawal dari bonsai guys Jadi batu itu larinya Langsung ke Susaki Karena berawal dari bonsai Nah Ini lagi penasaran Aku ikutlah Mbolang Susaki Mbolang Akik Kayak apa Rasanya gitu guys Ya Kalau mbolang-mbolang Susaki Mereka Titis ya Udah pada mudeng Ini kita lihat Ini saya sering konten disini ya Tapi pelantaran kali ini Agak berubah Agak jauh Biasanya disini gak bakal Kaliran air Sekarang kaliran air Ini paling tinggi biasanya Karena Anatomi sungai Bentukan sungai Itu Berubah-ubah Setiap tahunnya Dimana ketika banjir itu Berubah itu Yang membuat wajah sungai itu Tidak menentu guys Kadang sebelah sini Tinggi kadang Rendah seperti ini Ini pas posisi rendah Ini batu Kayak ada lafalnya Cuman karena Perspektifnya ya Berbeda Wey Adal ya Katanya nemu Seneng bakal langsung pamer Wey Kita hibur aja Biar mereka seneng Nah ini batu lumbang Kecil-kecil ini Itu ada pasangannya Biasanya guys Pasangannya biasanya Batu pijet Jajal Pembolang susaki Pembolang akik Nemu apora Pembolang susaki Pembolang akik Nemu apora jajal Oke Itu temen Tadi nemu apa Kita Lihat aja dulu Sambil mengawati Sebelum sampai di Posisinya ya Ini Watu Rijang Pembolang Ini belum apa-apa Nemu Keong buntet Guys Ini guys Ini masih utuh ya Kita bisa ambil Belum apa-apa Kita jumpa Yang namanya Keong buntet Disini Salah satu tempat Keluarnya Keong buntet Wey Ada batar besi guys Ini Ya Nah Ini batar besi ini Bentukannya juga cantik Ini Bentukannya Ciamik Cantik ya Bentukannya Kayak urat-urat Gimana gitu Ini buat pajangan Juga bagus Ya Oke Oke Yang kita masukin aja Ini kayak buntetnya guys Ya Jadi tren Batuan sekarang Agak mecah ya Gak kayak musim Batu kemarin Nah itu ada Yang manggil Satu lagi Coba Temen itu Manggil-manggil Dari jauh Ini Nemu apa coba Wey Kita nemu Wah Gak ada tapak jalaknya guys Ini rizangnya Asalnya batu Coba kita Wow Pokoknya Ini Ini karakter pembulangan Dari pembulangan Susaki Jadi mereka yang Lihat itu motif ya Jadi batuan-batuan Itu bukan hanya Kalau diakik ya Itu batuan itu Bukan hanya Dilihat dari motifnya Kita juga Melihat dari sudut Kualitas batu Kekerasan batu Jenis batu Kalau hanya dari motifnya Ini masuknya Andesit guys Kalau buat suseki Belum masuk Ini hanya Garis lerek-lerek Terus buat Aki sama sekali Gak masuk Ya Ya karena apa Dilihat dari Dari motifnya Nah itu Perbedaannya Ya Oke kita harus Telaten guys Kita disini Untuk absen Hari ini Ya Apapun yang akan Didapat Yang jelas Sudah nemu Jimat Satu Apa Oh Pinter Rikada Eh Waras Jangan bilang Nah Ini yang namanya Jackpot Cepat Ini guys Tapi dia agak Beruntungan Ini daya orang ya Singir ya Nasem Ini 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 susah banget Dicari Serius Ini susah banget Dicari Nemu-nemu aja Disini Dia beruntung banget Termasuknya Jadi dia Bawang suseki Termasuk hokian juga Dia orang Ini adalah Keong bulung Ya Keong yang ada Di kecubung bulung Ini tembus Belah sini Kristal keongnya Asem Saya pamer Sumpil Dia pamer Keong bulung Bajikur Bajikur Ini harus masuk Kantong gue Cantik Tau guys Aduh Ini harus Hati-hati Di daerah sini Akan ada jadi Ini keong-nya Keong sawah lagi Wah Itu Yang namanya Mbolang Masih nuntung-untungan Sekarang udah Nggak beda Pembolang suseki Pembolang apa Yang penting Mudang watu Ini Kalau saya Nggak ikut-ikutan Fokus Orang-orang Apa-apa Jadi pemandu Wisata aja Kayak gini Itu jackpot Di hari ini Teman-teman Salah satu Jackpot Di hari ini Oke Telatkan dulu Ini apa Disini Pusatnya Fosil Ini juga Fosil Ini Ini Fosil Kayak bekas Kerang Besar Ada garis-garisnya Tapi Bentungnya Udah Nggak Autoh Ini Disini Pusatnya Fosil Masalahnya Keong Wulung Kecebung Wulung Disini Pusatnya Kalau yang Tahu Wah Gawat Ini Tapi Kurang Masuk Hidu 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 Wah Ini Kalau saya Konsentrasi Saya nggak Bikin kamera Loh Konsentrasi Emang-emang Dihabis banjir Ini Jasper Guys Ini Bentukannya Ini bisa dibikin Batu Ya Ini Ini yang namanya Batu Nyelip Atau Batu Selip Atau Batu Lempit Batu Kelempit Ini Berawal dari Batu Ini Memang Dari Alam Sudah Seperti Ini Ya Proses Alam Tapi Ini terlalu Besar Kalau dibikin Terlalu Jumbo Tapi Bisa Kita Pulang Aja Oke Kita lanjut Ada Yang Jenga Coba Bikin Aik Bisa Nggak Ini Nggak Bisa Kangun Batu Batu Akik Itu Masih Sangat Lancar Loh Guys Wow Ini Kita Jumpa Batu Berwarna Megan Ada Gradasi Merah Ada Pemandangan Ya Wih Ini Saya Malah Belum Dapet Dapet Sumpil Ini Harus Telaten Banget Eman Eman Woyoyoyoy Wulung Ini Gambar Guys Ini Kecil Tapi Bergambar Ayo Menurut Sampai Gambar Apa Gambar Wanita Menggunakan Hijab ini cadarnya jadi pembeda antara hijab ini kan semua full ya ini cadarnya hitam oke masukin gambar kecil ini sebenarnya fosil guys ya membentuk mirip tapak jalak kita lempar dulu ini guys warnanya hijau guys tak kira giyok ya ini masuknya black jade ya warnanya hijau lagi tak wadhani loh tak kira puliwantunya jodoh terus ya karena dikali ternyata bisa dapet batu hakik dia wah ini memang tidak bisa disepelekan yang namanya rezeki itu orang iso buat main ini batu unik guys ini batu koyong ini tuh bentuknya kayak daun ya ini godong apa ini ya guys ini bentuknya kayak gini nih apa ini pot patahan tembikar ya tapi terlalu tebar ini untuk menjadi sebuah tembikar ini menurut anda apa guys Hai menurut anda ini apa ini di sini juga keluar batu nah tapak jalak merah ini potensinya gede di sini ini apa ini batu kayak gini rendapan lah yang jelas ya rendapan hitam ini black jade ini sakismika mirip giyok tapi bukan ini black jade mirip giyok tapi masuknya serpentin ini kayak badar besi ya ya oke ini ada juga total total kayak mainnya tau ini kadang bentuk gambar guys kalau ini gambarnya cetak-cetak cetak itu cantik-cantik tuh terus Hai diulai maning Kang hurung Hai kejapra malang pinggiran kaya-kaya panggil wuuh ini jasper ya guys Hai yang jelas diantara semua pembalang ini udah ada checkpot itu checkpot masuknya golongannya ya susah banget dapat yang kayak gitu itu untung-untungan beneran guys Anda bisa melihat sendiri di setiap konten saya ketika bolang akik di tempat ini saja itu bisa dihitung ya saya dapetnya yang kayak gitu itu kapan aja bisa dihitung guys ini jasper ya jadi memang untung-untungan temenan tuh serius bejan keong gulung wuyuk keren amat ya ini tak kira ya mirip lafal ya hijau guys dari luar enggak tahu dalamnya ini wadah suaranya hijau coba keok tuh ini gawat ini oh kita jalan lagi disana Udah dilewui temen tapi yang namanya mata rezeki itu di masing-masing ya mau dilalui orang sehari seratus kalipun kalau masih rezeki kita kita yang menemukan guys bahkan saya sering nemu ya tata roh kita lihat dulu Wah itu mota review ya selangnya itu hanya berapa menit satu menit dua menitan sayang lebih yang lain karena udah melihat itu kelihatan bagus setelah tak samperin bisa sing hilang itu guys nggak ketemu guys pada depan mata gunung ceritanya ya ya ini duha gunung ya ini gunung duha kecil nah ini untuk mini shuseki ini masuk lho guys masalahnya di warnanya hitam gelap ya Oke kita lanjut lagi ada batu hitam banget ini guys coba tocek wuhh gila guys kita jumpa batu hitam ya hitam hitam banget ya di kamera ya terlihat hitam bahkan pantulan muka saya ada loh nah itu pantulan langit pantulan muka saya terlihat jelas Hai ini batunya hitam ya kita bawa pulang ya ini hitam cuma kita taruh aja ini itu akan berbeda sendiri diantara yang lain loh hitamnya ini coba tetap hitam banget walaupun ya ada gradasi-gradasinya masalah bobot ini sampai tak fokuskan ya nggak fokus karena dia kayak cermin lo guys padahal udah fokus bobotnya dia standar lo guys jadi tidak tergolong berat udah babak kamera baterainya loh ini seharian saya keluar dari rumahnya tembolan ya tapi karena hujan mulu-mulu-mulu ya akhirnya ya wis jagungan walah sampai sore kayak gini guys tapi termasuk ada pertemuan lo guys hari ini guys itu sangat susah dicari itu guys keong wulung tapak jalak guys hehehehe hehehehe wow kita jumpa masagat ini berasal dari batu Jasper nah ini bahan keong juga kayak gini guys hati-hati ya guys kalau di Lukulo jumpa batu yang kayak gini warnanya nggak hitam banget ini kalah hitam ya sama satunya ini dalamnya bisa ada keongnya apalagi ada derodoh kayak gini dalamnya bisa ada keongnya ya oke kita lanjut cuma dia panca warna biasanya kalau bahan keong dia nggak kayak gitu ini apa gambar apa guys kayak kerang ya guys bentukannya kayak kerang ya kita bawa aja daripada ya di bawah ya walaupun saya belum nemu jackpot temen nemu jackpot itu sama aja lo hehehe hehehe Jung-jungnya saya yang proses jung-jungnya ya jadi hari ini udah terlihat jackpotnya tetap ada saja yang ditemukan ketika kita selalu berusaha ya apapun yang kita alami apapun yang kita hadapi usaha itu kewajiban kita masalah hak hasil itu ya biar Allah yang menentukan ya ini apa ini usaha buang gemblung batu kayak gini kok wah cepet ini apa ya ini bukan batu tak kira asem yang aneh tak kira batu ini Wow gawat itu wah ini ada hijau-hijau nya lo pro lijang ini jangan udah magel ya oke perjalanan panjang ya guys itu temen juga masih fokus pelataran kita laluin nggak panjang sama sekali nggak panjang langsung segini guys pelataran nggak lebih dari lima puluh meter panjangnya lebarnya paling nggak lebih dari sepuluh meter karena kondisi sekarang air dan banjir di sebelah utara juga banjir di sebelah sana dan tetap aja temuan seharian nganggur juga tetap nemu-nemu yang bagus-bagus itulah yang namanya kehidupan kadang rezeki itu tidak perlu diusahakan jengking-jengking itu akan datang sendiri tapi ada pelunya juga dijemput dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata dan salah salah perbuatan salah perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja saya berdoa semoga sahabat mk selalu dilimpahkan rezeki kita berkah bersama wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para petualang semua mantap jos berambang woyowoyo lanjut selamat menikmati